Di tuding nyolong, Mami Eda ledek loli anak Nikita Mirzani, tasnya mirip sak putri bu. Terima kasih telah menonton! Di rumah Mami Eda, namun kabarnya barang-barang anak sulung dari Nikita Mirzani tersebut masih tertinggal di rumah Mami Eda. Dalam sebuah live TikTok, Mami Eda diminta untuk mengembalikan tas loli. Mulanya Mami Eda membacakan komentar netizen yang menuding Mami Eda telah mengambil tas loli. Balikin tas orang, mereka bilang Mami ambil tas loli, kata Eda kepada Maminya yang dibagikan ulang oleh akun TikTok at Anggawidya182. Menjawab pernyataan netizen, Mami Eda langsung memberikan respon nyinyir. Mami Eda menyebut tas loli seperti karung terigu. Aduh, loli punya tas aku sudah lihat, aduh ampun kayak saku terigu. Aku kira saku terigu yang dijahit, kata Mami Eda. Bahkan Mami Eda mengatakan bahwa ia sengaja agar loli mendengar ucapannya. Ya, supaya loli dengar, ucap Mami Eda. Selain itu, Mami Eda juga mengaku bahwa tas loli bukan merek Hermes asli, lantaran tak memiliki nomor seri. Hermes apa tidak punya nomor seri, kata Mami Eda. Unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Netizen meminta loli sadar bahwa orang yang tulus adalah ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Sudah kuduga, semoga anaknya sadar tidak ada yang lebih baik dan tulus daripada kita seorang ibu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!